kita coba langsung slash plastik ya langsung kita coba slash plastik aja yang waldimardur ya bisa dilihat Bismillahirrahmanirrahim coba lihat tajam ini sudah layak ya untuk sembilis sapi kalau ya tajam seperti ini kita coba sekarang kita coba yang Tramontina ya sekarang Tramontina dengan plastik yang sama ya Bismillahirrahmanirrahim gerih juga nih tajamnya ya jasa 1200 sudah ngeri tajamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah berkunjung di channel ABKOM video kali ini kita akan membandingkan ya dua pisau pabrikan ini satu waldimar satu satunya Tramontina ya sama-sama bonus sama-sama 12 in dan sama-sama harganya di bawah Rp200.000 ya ini Rp199.000 ini Rp195.000 kita akan review ini tapi sebelumnya di silahkan di subscribe dulu bagi yang belum subscribe di like ya agar bisa dapat video-video terbaru dari ABKOM langsung aja kita bahas dulu kita bahas pertama dari bilahnya ya kita lihat dulu dua pisau ini kita sambinkan dulu ya bisa kita lihat dulu apa namanya bentuk bilahnya bisa kita lihat jadi bisa disitu terlihat ya perbedaannya untuk Tramontina agak sedikit besar ya depannya ya agak sedikit bongsor kemudian untuk waldimar disini hanya membesar sedikit saja ya depannya dibandingkan dengan Tramontina kemudian kita coba bandingkan kita ukur aja supaya lebih jelas di tangkalnya ya lebar bilahnya 3,3 cm ya di pangkalnya di pangkal waldimar kemudian yang di ujungnya 4 sekitar 4 cm jadi disini di pangkal yang tadi 3,3 ya kita bandingkan sama Tramontina Tramontina lebih besar ya disini sekitar 3,9 cm di pangkalnya kemudian di ujungnya di bulnosnya sekitar 5,5 cm jadi lumayan jauh ya perbedaannya lebih besar Tramontina bulnosnya ya kemudian lanjut kita coba ukur ketebalannya ya kita ukur ketebalannya kemudian kita gunakan ini kita menggunakan sitmat ya jadi ini lebih presisi kita coba ukur dulu yang Tramontina sekitar 2,4 ya 2,4 mili jadi ini tebalnya 2,4 mili ya sekarang kita coba Waldimar Waldimar berapa ya ketebalannya Waldimar sekitar 2,3 ya 2,3 2,3 mili jadi lebih tipis sedikit ya untuk yang Waldimar kemudian disini untuk kekerasan ya kekerasan gila kekerasan gila kalau di Tramontina disini ada tertulis ya disini ada tertulis bisa terlihat ada tertulis disini 56 HRC ya kemudian untuk Waldimar disini tidak ada ya tidak ada tertulis disini HRC atau kekerasannya ya tapi di deskripsinya bilangnya ini 56 juga HRC nya tapi disini tidak ada Tramontina ada ya 56 HRC kekerasannya kemudian dari segi handle ya dari segi handle Tramontina disini lebih kesat ya Tramontina lebih kesat handle nya ya dan lebih bagus bentuknya kalau Waldimar disini agak sedikit bongsor ya tebal ya tapi kita bandingkan kita bandingkan handle nya nah bisa dilihat disini jadi Waldimar disini lebih besar ya lebih gemuk tapi untuk tangan-tangan yang besar misalnya ini sangat cocok juga nih cuma kesat kesatnya lebih kesat Tramontina ya Waldimar agak sedikit licin ya kemudian kita coba timbang berapa broknya kita timbang dulu yang Waldimar ya jadi jadi Waldimar sekitar 233 gram ya ini gram 233 gram sedangkan Tramontina Tramontina 211 211 211 211 tadi berapa ya 211 jadi lebih berat Waldimar ya 233 gram keberatnya ya kemudian untuk kekauan apa kekauan yang Waldimar agak sedikit lintur ya agak sedikit lintur kemudian yang Tramontina Tramontina disini lebih kaku ya karena memang lebih tebal dia sedikit tadi ini 2,4 ini 2,3 gilinya tebalnya ya kita coba langsung kita langsung tes ya ketagamannya diantara 2 ini yang mana yang lebih tajam ini biasa di batu asahan makita ya yang 1200 1200 ini juga sama di batu makita 1200 ya biasanya sama kita stropping sebentar kita stropping tiga kali aja 2,3 yang Waldimar juga kita stropping 1 2 3 sekarang kita coba kita coba langsung slash plastik ya langsung kita coba slash plastik aja yang Waldimar dulu ya bisa dilihat Bismillahirrahmanirrahim coba lihat tajam ini sudah layak ya untuk sembli shafi kalau tajam seperti ini kita coba sekarang kita coba yang Tramontina ya sekarang Tramontina dengan plastik yang sama ya Bismillahirrahmanirrahim beri juga nih tajamnya ya biasa 1200 sudah beri tajamnya coba ya coba pakai kertas ya kita coba lagi pakai kertas jadi kita bisa merasakan yang mana yang lebih halus tajamnya kita coba Waldimar sekali lagi sebenarnya sebelas-dua belas ini ya tajamnya tapi kalau menurut saya ya tajam sedikit Waldimar ya lebih halus Waldimar sedikit tajamnya ya lebih halus sedikit daripada Tramontina kalau menurut saya ya lebih halus Waldimar jadi ini se apa namanya untuk budget yang sekitar 200 ribu ya kita bisa menentukan dua pisau ini ya bisa milih Waldimar atau Tramontina semuanya yang diantara dua ini bagus juga ya sudah layak juga untuk digunakan untuk kurban ya asal dia seulang menggunakan get seribu ke atas ya jadi ini juga sebagai otomatik jadi tinggal saudara ku aja memilih yang mana diantara ini ya mau Waldimar atau Tramontina keduanya sama-sama bagus ya keduanya sama-sama bagus ya sama-sama layak seles plastiknya lancar jadi demikian review singkat tentang kedua pisau ini ya nanti link pemberian nanti saya taruh lagi di deskripsi ya saya lagi ini harganya 195 yang Waldimar yang Tramontina nya 199 jangan lupa di like dan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih